Intro Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi 89 Konten ini akan membahas soal seluruh cara merawat ikan koi Tapi jangan salah Gue mau ngelurusin sedikit nih Channel The Rians ini sebenernya gak ngebahas soal ikan koi doang Gue ngebahas soal dunia motoran, touring, dan lain-lain Di konten gue namanya Hore-Hore Ada namanya konten liburan, traveling, info hotel Namanya weekend warrior sama konten gue Ada lagi kulineran Gue ngebahas soal makanan yang unik-unik, seru-seru Di konten gue namanya 4 sehat, 6 sempurna Dan macam-macam Jadi inget ya Buat lo yang subscribe dan juga nonton channel ini Channel gue gak ngebahas soal ikan koi doang Tapi Yang paling sering gue buat Kontennya dan gue bahas adalah ikan koi Yaitu di konten ini Koi 89 Kemarin ada yang nanya gue nih Di grup whatsapp Koi 89 Yang kolam gue akhir-akhir ini suka ada kayak rambut-rambut lumut Aduh sorry Rambut-rambut lumut yang melayang-melayang di atas permukaan air kolam Atau di air kolam lah Penyebabnya kenapa? Banyak macam sih temen-temen ya Kalau di kolam gue, gue gak tau kalau kolam lu Kolam gue ini setahun sekali pasti ada momennya Itu lumut-lumut yang ada di dinding-dinding kolam Maupun dasar kolam Gak semuanya sih Beberapa ada yang copot atau lepas Entah itu mati Entah itu kenapa Intinya terlepas Gue gak ahli soal biologi Tapi gue bisa bilang Menurut pengalaman gue yang awam ini Biasa itu terjadi ketika musim pancarobah Dari musim panas ke musim hujan Nah Buat gue tuh terjadi karena Satu, memang kolam gue outdoor Jadi panasnya terlalu terik Dan juga bisa membuat suhu kolam berubah dengan drastis Yang kedua, musim pancarobah Perbedaan suhu atau perubahan suhu yang juga drastis tersebut Kalau kata gue sih bisa membuat lumut yang ada di kolam Kan makhluk hidup ya Sama seperti ikan koi Stress juga Ada momennya mereka mati Kalau ada yang bilang Kolam gue enggak loh Setiap tahun, sepanjang tahun Outdoor sehat-sehat aja Gak pernah rontok lumutnya Pertanyaan gue Filter lu pake apa? Apa jangan-jangan filter lu pake RDF Rotary Drum Filter Yang canggih itu Atau jangan-jangan lu Sistem filtrasi konvensional kayak gue Tapi memang Besar Filter chamber lu Dan pompa lu juga besar Kalau itu jawabannya Wajar lu gak pernah terjadi kasus seperti gue Kayak lumutnya agak rontok Karena sistem filtrasi lu udah sangat maksimal Bagus Nah untuk yang sistem filtrasi yang masih kayak gue Mungkin kurang besar chambernya Atau kurang besar pompanya Gue gak tau Itu sudah apa ya Lumrah terjadi deh Setahun sekali di saat pancaroba Atau perubahan suhu Lumut-lumut akan rontok Nah Di sistem filter yang bagus Mungkin rontok juga Tapi Terserap Atau terfiltrasi dengan baik Jadinya Kolam lu bersih lagi Sedangkan di kolam gue Kurang terfiltrasi dengan baik Jadinya kotor terus Dan Karena filtrasi gue kurang sempurna Mungkin itu juga Nyebabin Parameter air kolam gue Kayaknya gak gitu bagus Jadi setiap perubahan suhu Perubahan parameter apapun Membuat Makhluk hidup Termasuk lumut yang ada di kolam Jadi Mati Atau stres Atau Rontok Atau apapun lalu sebut Jadi tipsnya dari gue Kalau itu terjadi gimana Soalnya ada yang pernah nanya nih Saran gue ya sudah Kalau emang lagi pusing pancaroba Banyak rumut yang rontok Ya tips paling gampang Lu lebih sering aja Water changing setiap hari Lebih sering atau lebih banyak Jumlah air yang lu water changing Water changing itu apa Ingat sekali lagi Buat yang udah tau Gak apa-apa ya Ini buat yang belum tau Water changing itu adalah Suatu tindakan Mengurangi air kolam koel lu Berapa persen Mau 10 20 30 Lalu lu isi lagi air baru Kalau gue water changing setiap hari Minimal 20 Nah Setelah water changing Saran gue Ketika lagi rontok-rontoknya lumut Lu juga sering-seringin Banyakin pemberian Bakteri starter Sesuai dosis Dosisnya adalah Ya baca produk Bakteri starter lu Lalu lu sesuaikan dengan Volume air kolam koel lu Dikasih berapa kalian 3 hari sekali Gak apa-apa Nanti kalau udah stabil lagi Ya stop Mulailah seminggu sekali Atau 2 minggu sekali Pemberian bakteri starternya Jangan sering-sering juga Nah itulah tipsnya Cara Menjaga Parameter air kolam tetap baik Termasuk Lumutnya juga Gak rontok-rontokan amat Rontok dikit wajar Tapi kok rontok udah banyak Berarti ada yang terjadi di kolam lu Nah Ngomong-ngomong soal Bakteri starter Di Indonesia banyak banget Bakteri starter yang dijual Gak usah gue sebutin lah ya Brandnya Harganya gak pada gitu mahal Bagus 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 Tapi ini ada penantang baru Khususnya ini yang paling beruntung Yang buat lu Penghobi ko Yang tinggal di Bandar Lampung Atau Provinsi Lampung Ini ada produk Ownernya produk ini Sama dengan Ownernya Food Palette Atau makanan ikan koi Yang mereknya kemarin gue Review Raizin dan Gaijin Ownernya Adi itu Dan teman-temannya Dia sekarang nyitain juga Starbuck Atau Bakteri starter Dengan merek Starbuck Starbuck ini Suatu bakteri starter Yang Sampai sekarang Lu belinya gak bisa langsung Lu harus belinya pre-order Jadi limited edition Harganya murah Soalnya Hanya 25 ribu rupiah Ingat Bakteri starter yang ada di pasaran Harganya ini udah murah Ini lebih murah lagi 25 ribu rupiah Jadi buat teman-teman Yang pada mau order Pada mau nyobain Boleh langsung aja Pesen ke Adinya Atau adminnya Starbuck ini Di nomor ini Dia save nomornya ya Oke Nah sekarang gue mau Ngeset tau lu Pasti lu mikir dong Ini kelebihannya apa ya Kelebihannya Harus gue jelasin Karena kalau cuma gue bilang Nawar-nawarin doang Berarti apa mutunya produk Biar lu tau Dan jelas Kelebihannya Starbuck ini apa Sebagai bakteri starter Buat kolam ikan kue lu Gue kasih tau sekarang Apa ini TMC BORS aja ya BORS TMC TMC Arom Aroma 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 Sehabis hujan Semua pengendara Adalah saudara Ramah tamah Bukan marah-marah Lupakan istri sejenak Lupakan istri sejenak Lupakan istri sejenak Kayu torik Lupakan istri sejenak Lupakan istri sejenak Lupakan istri sejenak Kayu torik Starbuck Bateria Starter ini teman-teman ya Membantu dengan cepat membangun ekosistem biologis untuk kolam baru Dan permulaan musim semi Membantu juga mendukung siklus nitrogen Dan menyediakan kondisi air yang bersih dan sehat Itu yang paling utama nih, sehat Lalu kelebihan lainnya Setiap botol bakteri starter atau dengan merek Starbuck ini teman-teman Dilengkapi dengan bagian atas pompa yang mudah digunakan Yang secara akurat mengukur perawatan per pompa 500 galon per dosis untuk botol 1 galon 100 galon per dosis untuk ukuran lain Jadi membuat perawatan air kolam kue kita mudah diukur dan akurat Bakteri starter ini alias merek Starbuck ini Bener-bener aman buat ikan Buat tanaman Buat hewan peliharaan, satual liar maupun lumut Itu kelebihannya Starbuck ini Tapi ada sedikit informasi juga Setiap bakteri starter mempunyai ciri khas bau yang sangat menyengat Jadi emang baunya agak tinggi ya Nah, honornya udah wanti-wanti gue nih bang Kalau lu gunain Starbuck, lu harus pakai masker Atau minimal pakai penutup hidung atau wangi-wangian yang sangat kuat Karena baunya Starbuck ini udah gue coba Sangat aduhai Bau banget ya Ya tapi memang itulah bakteri ya Bakteri starter kan emang isinya bakteri Kayak yakul lah Jadi memang agak asem Baunya sangat menyengat Jadi lu harus berhati-hati Kalau lu yang sensitif gampang muntah Harus gunain masker dan juga ditambah wangi-wangian di masker lu Biar lu gak jadi mual Jadi teman-teman jangan lupa Ini Starbuck Lu bisa beli cuma 25.000 rupiah Tapi cara belinya inget Gak bisa beli langsung Harus pre-order Buat lu yang di Bandar Lampung Di luar kota Lu bisa pesen langsung ke nomor ini lagi Tadi Dan minta kirimin aja langsung banyak Misalnya beli 100.000 Dapat 4 botol kan Lumayan tuh Siapa tau Starbuck ini katanya lagi bikin-bikin promo juga Misalnya Beli 10 Bonus 1 Siapa yang gak mau bonus hari gini Jadi teman-teman Hari ini gue Bangga banget Dan seneng banget Bisa membagikan Produk terbaru di Indonesia Untuk penghobi ikan koi Kayak lu semua Bakteri starter Baru untuk kolam koi kita Untuk kesehatan Air kolam kita Maupun ikan koi kita Starbuck Jaminanmu tuh Iya Iklan banget ya Kaget ya Salam satu hobi Salam nisiki gue Kaget saya Salam satu hobi Salam nisiki gue Cheers baby Assalamualaikum Starbuck Jaminanmu tuh Gak cocok gue jadi Menang iklam Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih. Terima kasih.